selamat menikmati saya mau lanjut project pula ini karena kemarin itu setelah di bor up ternyata masih ada masalah jadi masalahnya itu apa masalahnya adalah slip cobling jadi coblingnya itu kemarin slip di gigi 5 di rbm tinggi nah untuk menyiasati slip cobling ini saya bakalan mengganti satu set rumah cobling dan mangkok rumah coblingnya menggunakan qr155 jadi nanti bakalan diganti sama ini dia kan bakalan melepas yang standarnya slipper kelasnya yang slipper kelasnya ini bakalan dipindahin ke motornya si adli yang punya channel verser pan motornya tutup motor gua mah buangan dia pokoknya jadi motor itu yang nerimain sampahan dari motor gua jadi ini tampas coblingnya berserta rumah-rumahnya bakalan dipindahin ke motor itu dan buat info juga nih motor itu udah pake paket bor up yang dari pulan juga dari motor gua jadi speknya itu sekarang udah 63 headnya 2320 jadi motor gua sama motor dia nanti bakalan di dino bareng buat diliat tenaganya itu berapa sih jadi bakalan ketawa nih motor gua powernya berapa dan spek yang sebelumnya di motor gua itu powernya juga berapa nah berhubung motor dia ini coblingnya lebih parah dari gua kondisinya jadi cobling standarnya itu gosong sampai rumah-rumahnya itu gosong jadi harus diganti rumah koplingnya pake punya gua sekalian nanti dia juga mau ganti gigi pompa oli biar aliran olinya lebih kenceng oke langsung aja disini mau gua kasih tau dulu part-part yang udah gua kumpulin buat dipasang di pulan motor gua jadi yang pertama itu gua beli ini mangkok rumah kopling sama gigi sekundernya ini punya WR155 original nah ini gua beli 500 ribuan ini masih baru dari yamaha jadi ini harus dipasang karena punya R15 V3 itu dia beda jadi ininya lebih pendek dan kalo misalnya dipasangin punya WR155 rumah koplingnya dia gak bisa dipasangin kampasnya sebanyak WR155 dan rumah koplingnya ini adalah merek HBM ya mungkin kurang terkenal juga mereknya gua juga baru tau sebenernya dan ini ini adalah punya Fiction All tapi dia PNP KWR155 alasan gua pake ini tuh karena dia pairnya tuh ada 6 biji nih bisa keliatan kan ada 1,2,3,4,5,6 ya gitu loh nah kampasnya kampas koplingnya dia juga bakal lebih banyak dari R15 V3 jumlah kampas koplingnya itu ada 5 lembar nih bisa kalian lihat disini ada 5 lembar dan lebar semua ini punya WR155 original jadi tujuannya itu gua pake punya WR155 selain biar gua bisa pake ini yang ada pair 6 biji dia juga pake kampas 5 lembar ini penting banget karena punya R15 V3 itu kampasnya cuma 3 lembar doang jadi kalo misal dipaksain di motor yang tenaganya gede nanti hasilnya bakalan kayak motornya si Andi ya bakalan gosong kampas koplingnya untuk plat koplingnya disini ada 4 lembar plat koplingnya ada 4 lembar kampasnya ada 5 dan ini gua pake punya WR155 untuk platnya sama kayak punya Fiction Out itu sama dan untuk ring matahari ini ring matahari ini gua pake punya Fiction Out produk 3C1 jadi ring ini posisinya itu ada di belakang rumah kopling dan di depan mangkok rumah kopling kenapa ini gua beli karena punya R15 V3 itu lebih tebel jadi dia kutukan kampasnya lebih sedikit jadi posisinya itu bakalan bikin rumah koplingnya lebih maju sedangkan ini untuk yang kampas koplingnya ada 5 lembar jadi dia lebih tipis rumah koplingnya lebih mundur gitu nah untuk kelengkap aja disini gua juga beli filter oli jadi kemarin tuh gua sebenernya lupa beli filter oli dan ini baru gua beli filter olinya gua juga beli ini additive buat oli gua ya kalian tau lah ini apa ini adalah yang bikin mesinnya awet setelah bore up tapi ini bukan sponsor jadi gak ada mereknya terus sama oli hell oli hell hell ultra bukan sponsor oke lanjut aja kita langsung bukar motornya kita obrol abik terus kita pindah koplingnya ke motor asli oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebih dekat selamat menikmati selamat menikmati ada di sini jadi ini yang gue copot ini ini mangkok rumah kopling punya standar R15 vitri gua dan itu kalau gue pegang satu di sini satu di sini di sekundernya gue gini-giniin itu udah goyang enggak kelihatan banget sih di kamera tapi ini udah goyang dan ini bikin suara kecek-kecek gitu pokoknya di motor kalau misalnya kopinya kita lepas itu bunyi kecek-kecek kalau kita kita tarik koplingnya di hilang Nah itu masalahnya di sini nih saran gua jangan ganti karet yang ada di sini karena kalau misalnya kalian ganti karetnya itu enggak bakalan tahan lama nanti rusak lagi jadi ganti aja sama rumah koplingnya tapi kalau baju terbatas silahkan ganti karetnya aja tapi siap-siap nanti bongkar motor lagi Oke kita langsung lanjut pasang punya WR155 nya dan sampai jumpa di video ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati